Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Vilah yang dirahamati Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel Youtube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah kali ini Rumah Halal Indonesia masih berada di kota Bandung. Masya Allah. Di kota Bandung beberapa hari terakhir kita sedang keliling kota Bandung. Dan ini menjadi salah satu video yang paling favorit untuk Brother Sister Vilah yang suka sekali investasi, terutama investasi di bidang properti. Karena kali ini kita sedang berada di salah satu proyek properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia yang bernama Haurakosan. Haurakosan Hillside Jatinangor ini berada di wilayah Jatinangor. Kenapa dikatakan menjadi salah satu investasi yang paling favorit untuk Brother Sister Vilah sekalian? Karena ini konsepnya bukanlah perumahan. Jadi Alhamdulillah properti syariah sudah banyak membuktikan untuk perumahan-perumahan syariah yang amanah yang ada di Indonesia. Bukan hanya dari level yang middle to low, ada juga yang middle to up. Tapi kali ini konsepnya agak berbeda juga. Ini cocok banget dan tepat banget untuk Brother Sister Vilah yang gemar sekali berinvestasi, terutama di bidang properti. Karena konsep properti syariah kali ini adalah konsepnya kosan ya. Eksklusif kosan, kosan yang eksklusif. Dan seperti biasanya, Rumah Halal Indonesia ketika mereview sebuah proyek properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia, selalu didampingi oleh pihak developernya. Dan Alhamdulillah kali ini kita sedang bersama Bapak Iman. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan. Salah satu proyeknya direview oleh Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Waibu fikum warakallah. Alhamdulillah kali ini kita sedang didampingi oleh developernya langsung ya. Pemilik dari proyek properti syariah yang bernama Haurakosan Hillside Jatinangor. Haurakosan ini kenapa dikonsep menjadi sebuah kos-kosan yang eksklusif? Karena memang berada dikelilingi oleh 4 universitas ternama. Di antaranya adalah UNPAD ya. Universitas Pajajaran Bandung. Lalu ada ITB. Betul. Lalu ada IKOPIN dan juga IPDN ya. Kenapa dikonsep menjadi sebuah kos-kosan yang eksklusif? Karena memang dikelilingi oleh 4 universitas ternama. Dan potensi sewanya adalah 80 ribu mahasiswa. Setiap tahun yang... Setiap tahun ya? Wah Masya Allah setiap tahun ya potensinya adalah dari 80 ribu mahasiswa yang ada di sekitar universitas tersebut. Di Jatinangor. Di Jatinangor Masya Allah. Haurakosan ini posisinya benar-benar sudah dikelilingi selain oleh 4 kampus ternama. Dikelilingi juga memang oleh komplek-komplek kos-kosan yang memang setiap tahunnya selalu penuh oleh mahasiswa. Mahasiswa dan mahasiswi yang ada di sekitar Jatinangor ini. Saya ingin tahu dulu detailnya kenapa sih kok dikonsep secara kos-kosan nih. Haurakosan ini. Ya Alhamdulillah sebenarnya kalau kita melihat tren mahasiswa ngekos gitu ya. Saat ini mahasiswa sudah tidak lagi seperti zaman dulu kos di rumah-rumah penduduk gitu ya. Ya ya kalau dulu di rumah-rumah penduduk ya. Ya tapi saat ini kan mereka ingin di suasana yang lebih nyaman. Ada AC, mungkin ada water heater seperti nanti kita bisa saksikan. Lalu seperti di apartemen gitu ya rasa-rasanya ya. Ya rasanya sudah seperti di apartemen lah. Keamanan, security-nya gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah karena ini adalah syariah. Konsep syariahnya yang kita kelola secara insya Allah end to end. Dari ujung ke ujung. Nanti mungkin kita akan jelaskan. Dari mulai kepemilikan tanpa riba. Ya kan insya Allah tanpa bank, pesita, tanpa denda dan seterusnya. Yang kita usung dalam developer properti syariah. Juga secara penguninya nanti insya Allah disini mengusung pola-pola yang insya Allah syariah juga. Tidak dicampur antara Ihwan dengan Ahwat. Kemudian nanti disini juga ada ustad dan ustazah misalnya di dalamnya. Jadi itu akan menciptakan suatu loyalty nantinya untuk customer dalam hal ini mahasiswa. Mereka tinggal disini itu karena mereka juga dididik. Atau dalam tanda petik ikut ada pengajian, ada belajar Al-Quran di dalamnya. Jadi orang tua yang menyimpan mahasiswa disini juga insya Allah juga tenang gitu. Betul insya Allah. Jadi bukan sekedar mendapatkan tempat tinggal yang nyaman nantinya ya mahasiswa-mahasiswa yang tinggal disini. Itu tapi juga mendapatkan lagi ilmu-ilmu agama karena memang nanti insya Allah akan ada rutinitas pengajiannya. Ya, betul. Nah, jadi bagi Bapak Tussi Terpilah yang nantinya ingin mengambil unit disini investasi di Haurakosan. Insya Allah sudah cara kepemilikannya tanpa riba, tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa bi-checking, dan tanpa akad batil. Insya Allah halal, penuh berkah. Dari situnya saja sudah halal penuh berkah Insya Allah ditambah lagi Dengan orang-orang Mahasiswa-mahasiswa yang nanti menghuni di haura kosan ini Mendapatkan lagi ajaran-ajaran agama Dan pengajian rutin insya Allah Jadi insya Allah pahala Ikut mengalir juga ke pemilik haura kosan-haura kosan disini Masya Allah Nah disini terdapat 6 unit tower betul ya Betul insya Allah Terdapat 6 unit tower Dari A sampai dengan F ya Dari A sampai dengan F Dan nanti akan dibagi Beberapa tower untuk Ikhwan Dan beberapa tower untuk Akhwat Jadi memang dipisahkan sengaja Karena memang disini konsep haura kosan adalah Kosan yang berbasis syari Seperti itu ya Nah kalau bicara jarak ke kampus Kira-kira berapa jauh nih Pak? Ya baik Kalau menurut Google Maps Itu kita bisa lihat Rektorat itu kelihatan yang warna Orangnya itu ya Itu dari sini jaraknya itu sekitar 1,1 km Kalau kita tarik galeri seluruh berdasarkan Google Maps Tapi kalau kita ikut routingnya Google Itu ke rektoratnya Unpad Itu sekitar 2,5 km 2,5 km Atau kalau ditempuh oleh sepeda motor Sekitar 10 menit Kalau kita naik mobil ke rektorat itu Sekitar 15 menit 15 menit ya Itu bisa di typing lewat Google Maps juga langsung Oh iya Masya Allah Bisa dibuktikan Memang proofannya terbukti bahwa Memang disini dikelilingi oleh Universitas-universitas ternama Jadi insya Allah Nilai investasinya akan bertambah Karena memang properti nilai investasinya selalu tinggi Dan potensi pasif income-nya pun Insya Allah Juga sangat menguntungkan Karena disekitar sini Komplek-komplek kosan Atau aparkos yang sering disampaikan saat ini Aparkos selalu penuh setiap tahunnya ya Insya Allah Itu dia Dan disini terdapat 6 unit tower Dan Masya Allah 4 unit tower sudah terjual ya 4 unit tower sudah terjual Jadi sisa 2 unit tower lagi Harganya berapa? Kok bisa cepat banget terjualnya? Harganya masih sangat terjangkau pastinya Karena memang Mendapatkan Satu tower itu Ada 2 lantai Satu lantainya 4 kamar Jadi satu tower ada 8 unit kamar Masya Allah Nah sekarang kita langsung lihat detailnya seperti apa Yuk come on Alhamdulillah kita sudah berada di depan Salah satu unit tower yang sedang diproses bangun ya Unit B Unit B Jadi nanti akan ada unit A B C D E F Dan masjid Dan masjid Wah Masya Allah Inilah dia Yang menjadi kelebihan Dari haura kosan dibanding Aparkos-aparkos yang ada di sekitar sini Kelebihan pertama disini tentu di konsep secara syariah ya Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iman di awal Insya Allah mahasiswa mahasiswi disini Akan membuat orang tuanya lebih aman dan nyaman untuk dititipkan di haura kosan ini Karena selain mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan aman Tentu juga mendapatkan ajaran-ajaran agama yang insya Allah lebih dari biasanya Akan ada pengajian rutin Sepertinya Ya Sepertinya kayak gitu insya Allah Dan kelebihan lain adalah Di haura kosan Yang menghuni disini Itu akan mendapatkan tentunya udara segar Wilayah kota Bandung Karena memang masih dikelilingi oleh perkebunan ya Dan disini Sebenarnya view-nya juga sangat indah ya Di belakang Betul Dan view-nya Gunung Manglayang Gunung Manglayang Wah Masya Allah Jadi view-nya di sekitar Di sekeliling ini Masih banyak sekali perbukitan dan juga pergunungan Iya Pegunungan ya Karena memang masih dikelilingi oleh perkebunan juga Jadi mendapatkan udara segar tentunya Dan mendapatkan view yang terbaik Makanya kami berani memastikan insya Allah Bahwa akan menjadi pilihan terbaik bagi mahasiswa-mahasiswi Yang ada di sekitar Jatinangor Akan memilih di haura kosan ini Insya Allah Seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa satu tower terdapat Dapat dua lantai Dan satu lantainya ada empat kamar Yang bisa disewakan Satu tower dua lantai Satu lantainya empat kamar Jadi dapat dua lantai Berarti ada delapan kamar dapatnya ya Dapat delapan kamar Dan potensi sewanya per bulan adalah Antara satu sampai satu setengah juta rupiah Satu setengah juta rupiah Per bulannya dari satu unit kamar Jadi kebayang ya Kalau misalkan Barat Sister Villa memiliki disini Potensi pasif income-nya Insya Allah bisa dipastikan Karena memang Potensi sewa disini Dikelilingi oleh Kurang lebih potensinya Lapan puluh ribu mahasiswa Yang ada di sekitar Jatinangor ini Nah seperti yang ada disini Bisa dilihat Ini lantai satunya Terdapat empat kamar disini ya Ini masih dalam proses finishing Nanti kita lihat juga Yang di lantai duanya itu sudah Hampir finish Hampir finish ya Sudah sembilan puluh persenan Kalau disini Empat kamar yang ada di bawah Masih dalam proses finishing Jadi empat kamar di bawah Empat kamar di atas Sekarang kita langsung lihat Ke lantai duanya yuk Silahkan Nah sekarang kita sudah berada Di lantai duanya Hauratosan ya Satu unit mendapatkan Dua lantai Satu lantainya Empat kamar Dan harganya Masih benar-benar Sangat terjangkau Nanti kita buka di belakang ya Bisa dilihat ya Kami buktikan Ucapan kami tadi Bahwa memang masih dikelilingi oleh Perkebunan yang sangat luas Dan disini ada Fasilitas musholahnya Yang insya Allah Bisa mengajak Mahasiswa-mahasiswa disini Untuk tidak tinggalkan sholat tentunya Karena memang Hauratosan ini dikonsep secara syariah Bisa dilihat ya Sekelilingnya Masih perkebunan yang sangat luas Gunung Manglayang Dan ada gunung Manglayang Di sebelah sana Wah Masya Allah ya Jadi dari berbagai sisi Ini mendapatkan View-view terbaik Yang ada di Jatinangor ini Masya Allah Nah Bisa dilihat disini Kita lantai dua Ada empat kamar lagi Ini salah satu kamarnya Yang sudah Hampir selesai Sudah terpasang ubin Ini kamar ukuran Tiga kali tiga Kamar mandi satu kali tiga Kamar mandi satu kali tiga meter Jadi kamarnya cukup nyaman Cukup luas Apalagi kalau misalkan nanti Berada si terpilang Yang menghuni disini Itu mau dipasangkan Furnish Wah itu lebih menarik lagi Itu bisa negosiasi langsung Nanti dengan pihak developernya Disini dengan Pak Iman Sebagai pemilik dari Hauratosan ini Insya Allah Ini kamar mandinya Contohnya Ada water heater Sudah dipasangkan water heater Ada water heater Karena disini dingin Seperti kangen dirasakan sekarang Betul Jadi sudah tidak perlu AC lagi Jadi tidak perlu AC lagi Karena memang Udaranya sudah sejuk ya Sudah dingin Jadi memang mahasiswa Yang mahasiswa yang akan tinggal disini Nanti Jika ingin mandi dengan air hangat Sudah terpasang Water heater Nah inilah salah satu kamar Yang ada di Hauratosan Nah itu tadi kamar pertama Yang ada di lantai dua ya Di lantai dua Ini ada empat kamar Jadi Empat kamar di bawah Dan empat kamar di atas Ini kamar keduanya Sama seperti tadi Luasnya Tiga kali tiga meter Dan kamar mandinya Satu kali tiga meter Nanti mau dibikin Full furnish Juga boleh Nanti tinggal diskusi langsung Dengan pihak developernya Disini Yaitu Pak Iman Nah Bisa dilihat Sampai dengan ke ujung sini Kamar keempat Ini lorongnya Cukup panjang Ya Karena terdapat Empat kamar tidur Sama seperti Kamar-kamar sebelumnya Luasnya adalah Tiga kali tiga meter Dan ada kamar mandi dalam Ukuran satu kali tiga meter Dan menariknya disini Ya Kualitas pintu yang diberikan pun Bisa didengar Nah Nutupnya Nggak Gebruk gitu ya Kalau misalkan Biasanya kan nutup pintu selalu Gerong-gerong Ya Suaranya berisik Tapi kalau disini Seperti pintu-pintu hotel Nah Jadi Ada kedapnya disini Jadi Memang diberikan kualitas Yang menarik Insya Allah Bagi mahasiswa-mahasiswi Yang mau tinggal disini pun Akan lebih berasa Eksklusifitasnya Jadi lihat ya Disana Sebelah sana Viewnya benar-benar Juara sekali Dan masih dikelilingi Oleh perkebunan-perkebunan Jadi Untuk sambil mengerjakan Tugas nantinya Tentunya Sangat nyaman sekali Untuk ngopi-ngopi sore Mencari inspirasi Wah Masya Allah Ini masih Sangat nyaman sekali Dan Nanti rencananya Di Tower A Dan di Tower F Khusus untuk Ikhwan dan juga Akhwat Di Tower-tower ujungnya Terdapat rooftopnya Wah Masya Allah Terdapat rooftop yang Insya Allah Nanti Ikhwan bisa kumpul Sama Ikhwan Akhwat bisa kumpul Sama Akhwat Ngumpul di rooftopnya Itu masing-masing Dan dari masing-masing rooftop itu Bisa mendapatkan View yang benar-benar Luar biasa Kota Bandung juga bisa Terlihat di sebelah sana Ya Begitu juga dengan Pegunungan-pegunungan Yang ada Masya Allah Menarik sekali Kita sekarang turun lagi ke bawah Inilah dia review kita kali ini Di Haurakosan Jatinanger Ya Ini Produk Properti syariah Yang insya Allah Tepat banget Untuk beratasi Sarkvila Berinvestasi Kalau misalkan Merencanakan pensiunan Bingung uangnya Mau dikemanakan Yang pasti Rata-rata Orang menuju pensiun Mencari Investasi-investasi Yang tepat Dan bisa menghasilkan Pasif income Insya Allah Haurakosan ini Menjadi salah satu Pilihan investasi terbaik Dan pasif income terbaik Untuk Antum sekalian Di usia pensiunnya Betul ya Pak Iman? Betul Alhamdulillah Apalagi kalau misalkan Beratasi Sarkvila Survei langsung ke sini Ya Bisa membuktikan sendiri View dan juga Udara segar Yang ada di Haurakosan ini Dan Harganya berapa? Ini dia yang dari tadi ditunggu ya Harganya dari tadi Kami sampaikan Masih sangat terjangkau Dan benar Masih sangat terjangkau Karena Satu tower Mendapatkan dua lantai Satu lantainya Empat kamar Di lantai kedua Empat kamar Jadi satu tower Terdapat Delapan kamar Dengan potensi Sewanya Harga sewa adalah Satu setengah juta Sampai dengan Dua juta Karena yang ada Di sekitar sini Harga sewanya Sudah dua juta Ke atas ya Nah Dengan potensi Sewa tersebut Ternyata Brother Sister Villa Bisa mendapatkan Satu towernya Hanya dengan harga Satu miliar Rupiah Masya Allah Masih benar-benar Sangat terjangkau Ya Ingin tanya detailnya Boleh nih Langsung hubungi Nomor yang ada di sini Ya Agar Brother Sister Villa Ke bagian Dua unit terakhir tadi Ya Ada enam tower Dan empat tower Sudah sold out Sisa dua unit lagi Ya Dua unit tower lagi Brother Sister Villa Bisa adu cepat Dengan penonton-penonton Rumah halal Indonesia lainnya Makanya sambil nonton ini Silahkan langsung Hubungi nomor yang ada di sini Ternyata Satu miliarnya Wah Belum cukup nih Uangnya Saya baru ada beberapa ratus juta Boleh dicicil ya Pak ya Bisa sekali Dengan cara syariah Masya Allah Dicicilnya tentunya Dengan cara yang syariah Insya Allah Halal Tanpa riba Dan mengundang berkah Tentunya Tanpa denda Tanpa denda Tanpa sita juga Ya Dengan DP minimal 30% Betul DP 30% Artinya DP nya kurang lebih 300 jutaan Dan Bisa dicicil Sampai dengan 5 tahun Sampai dengan 5 tahun maksimal 5 tahun maksimal ya Jadi Ketika memang Unitnya sudah terbangun Dan sudah mulai Diisi oleh Para mahasiswa-mahasiswi Brother Sister Villa Bisa cicil Nanti insya Allah Dari Mahasiswa-mahasiswi Yang nyewa disini Itu dia Jadi Minimal ada DP nya dulu Atau mau langsung Beli cash juga boleh Karena 4 tower yang sudah terjual Rata-rata cash dan cash bertahap Belinya ya Cash bertahap Karena memang masih terjangkau sekali Dapat 8 kamar Dapat 1 tower Isinya 8 kamar Harganya cuma 1 miliar rupiah Dan itu Harga khusus Di akhir tahun ini Betul Karena ketika nanti Sudah berubah tahun Menjadi 2021 Dan masih ada sisa unit Tentu harganya sudah berbeda Sudah lebih dari 1 miliar tadi Betul Karena tahu sendiri Besi juga naik ya Oh iya Harga busi naik Harga bahan bangunan naik Ya Jadi akan Memiliki harga yang berbeda Ketika di tahun depan nanti Betul Sekali lagi kami informasikan Basis Tervila akan adu cepat Dengan penonton Rumah Halal Indonesia lainnya Karena yang mengincar Untuk investasi Banyak sekali selama ini Dan insya Allah Haurakosan menjadi Salah satu pilihan yang terbaik Untuk investasi Dalam bidang properti Ya Maka dari itu Langsung hubungi nih Sambil nonton Boleh sambil hubungi Nomor yang ada disini Agar kebagian Dua unit yang tersisa Karena pembeli Di Haurakosan ini Rata-rata ada orang Kita Dari Indonesia Dan ada juga orang Indonesia yang kerja di luar negeri Oh orang Indonesia Yang kerja di luar negeri Ya itu dia Jadi Kita memfasilitasi juga Untuk survei online Dan juga nantinya Bisa berakat secara online Masya Allah Ya Kita manfaatkan Teknologi yang ada sekarang Jadi Jika beratasi Tervila Tinggalnya di luar negeri Seperti waktu itu Ada yang menghubungi kita Dari Dubai Dan juga dari negara-negara lainnya Itu bisa Dimanfaatkan dengan cara Survei online Insya Allah Dibantu ya disini Betul Seperti dua pemilik disini Itu Satu tinggal di Qatar Oh Masya Allah Satu lagi tinggal di Iraq Jadi mereka adalah orang Indonesia Lihat iklan Mereka kerja di luar Sayang dolarnya Jadi Apa Terdepresiasi Mereka investasikan ke property Insya Allah Lebih aman Betul Karena Investasi yang paling tepat Adalah Insya Allah di property Apalagi property nya adalah property syariah Betul Dan insya Allah mungkin ya Kak Andi Selama berkeliling Ke rumah-rumah Di seluruh Developer property syariah Mungkin baru kali ini kali ya Yang polanya investasi Ya Betul Yang polanya Dengan investasi Apart cost ya Baru di Haurakosan ini Alhamdulillah Ya jadi insya Allah Menjadi salah satu Pilihan investasi terbaik Untuk Brothers and Sisters Villa Yang ingin berinvestasi Di bidang property Sekali lagi Langsung hubungi nomor yang ada disini Harganya cuma 1 miliar Dengan potensi sewa Insya Allah Sangat besar Karena memang Dikelilingi Oleh 4 kampus ternama Dan potensi mahasiswa dari 4 kapus ternama ini adalah 80 ribu mahasiswa yang ada di sekitar Jatinangor Jadi setiap tahunnya insya Allah sama seperti dengan aparkos-aparkos yang ada di sekitar sini Dipastikan penuh Dan tentunya kenapa mahasiswa-mahasiswa akan tinggal di sini Tentunya saran dari orang tua-orang tuanya Karena akan lebih merasa aman dan nyaman tinggal di Haurakosan Karena dengan konsep syariah tentunya Insya Allah Sekali lagi kami sampaikan silahkan hubungi nomor yang ada di sini ya Tinggal 2 unit lagi silahkan manfaatkan harga akhir tahun ini Boleh dicicil juga cicil langsung ke developer Tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa biaya checking dan tanpa akad batil Insya Allah real project, real syariah Dan insya Allah investasinya halal penuh berkah Dan berkah untuk keluarga kita semua tentunya Nah ini dia review kita kali ini rumah halal Indonesia berada di Haurakosan Jatinangor Silahkan klik like video ini apabila Brother Sister Villa menyukai video ini Dan silahkan di share juga ke orang-orang yang memang sedang mencari investasi apa sih yang tepat saat ini Tentunya investasi properti dan pastikan investasinya properti yang syariah Dan silahkan di komen juga kira-kira ada masukan apa untuk Haurakosan ini Dan apa sih kira-kira yang Brother Sister Villa inginkan dari Haurakosan ini Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakalahu ya Rekan Andi Wa Iyakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh